Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Wijin Marifin di channel warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang syarat wajib zakat fitrah dan kaitannya dengan anak yang sudah balik yang yang pertama syarat wajibnya zakat fitrah itu adalah dia itu beragam islam dua dia bukan budak merdeka jaman sekarang tidak ada budak bahasa sundaya budak letik anak kecil bahasa malaysia budak budak yang masuk budak itu kan anak kecil kalau di hukum ini bahasa haya bahasa lebih halusnya kemudian ketiga mempunyai kelebihan kelebihan makanan pada malam hari raya ibu fitri kemudian yang keempat yaitu menemui waktu wajib waktu wajib itu adalah dia bertemu dengan bulan ramadhan dan juga bertemu dengan awal bulan syawal atau malam hari raya ibu fitri jadi bagi seseorang yang meninggal di bulan ramadhan maka dia tidak punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah oh tapi dia sudah bayar zakat pak oh dia sudah bayar zakat oh berarti dia membayar zakatnya di waktu jawas waktu jawas itu dari mulai bulan ramadhan tanggal 1 sampai tanggal 29-30 sampai akhir ramadhan itu boleh saja kalau sudah bayar zakat fitrah ternyata meninggal ya sebenarnya dia tidak wajib tidak kena kewajiban yang kena kewajiban itu orang yang menemui bulan ramadhan dan awal bulan syawal atau idul fitri jadi itu yang punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah kemudian tadi harus punya kelebihan makanan dan kelebihan harta pada malam bulan ramadhan yang syarat ketika itu saya bahas bilang pada saat malam bulan ramadhan rumah punya punya ya barang-barang lah harta tapi dia tidak punya makanan kelebihan makanan untuk diri dan keluarga yang dinafkahinya maka dia tidak perlu menjual barang-barang di rumahnya untuk melakukan zakat fitrah karena dia tidak kewajiban tapi saya yakin di lingkungan saya dan sebagian tempat yang umumnya itu mampulah dan mempunyai kelebihan makanan pada malam bulan eh pada malam hari idul fitri yang menemui puasa bulan ramadhan bayi yang lahir pada tanggal 30 ramadhan dan bertemu dengan sawal kewajiban orang yang puasa sebulan penuh malam hari raya meninggal dia juga kewajiban berjakat fitrah kalau bayi lahir malam satu sawal maka dia tidak wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya jadi seperti itu ya kemudian yang paling penting selanjutnya adalah yang tanggungan tadi ya anak-anak anak kecil orang tua itu kan nafako itu wajib ditanggung zakatnya sama yang memberi nafako orang tua yang sudah jompo itu anak-anaknya ya bayarkanlah zakat orang tuanya atau orang tua yang sudah tidak bekerja ibaratnya ya orang tua yang sudah tidak mampu anak-anaknya bayarkanlah zakat orang tuanya entah secara langsung membayarkan ditanggung nafako atau orang tua sendiri itu yang dikasih kemudian supaya mengeluarkan zakatnya dikasih untuk zakatnya dia yang membayarkan langsung langsung dibayarkan boleh anak-anak pun boleh dilatih anak-anak pun boleh dilatih untuk membayarkan zakat karena ini penting karena kalau sudah balik anak-anak itu sebenarnya sudah tidak menjadi tanggungan orang tua jadi dia wajib untuk mengeluarkan dan orang tua ini saat mengeluarkan atas nama anak yang sudah balik ini penting untuk di perhatikan si anak harus dimintai perwakilan aku mau bayarkan zakat fitrahmu si anak karena sudah balik sudah bukan kewajiban tanggungan orang tuanya jadi si anak harus dimintai sebagai wakil lebih penting lagi anak yang sudah dewasa misal kerja di rantauan orang tua mau membayarkan itu harus dihubungi dulu anaknya karena saya pernah ketemu dengan karyawan karyawan bertanya pada saya waktu itu bulan-bulan juga bertanya dia beli zakat fitrah ternyata orang tuanya juga zakat fitrah tidak apa dia kan zakat fitrah sudah saat orang tuanya ngasihkan zakat fitrah tidak sah karena tidak minta wakil ke anaknya tidak apa yang dikhawatirkan kan saat si anak tidak bayar orang tuanya sudah bayarkan sementara si anak tidak mewakilkan ke orang tuanya dikhawatirkan menjadi tidak sah karena bukan tanggungan anak yang sudah balik itu bukan tanggungan lebih-lebih anak-anak yang masih di rumah yang sudah bukan tanggungan yang sudah dewasa apalagi yang sudah menikah tapi barang hidup dengan orang tuanya zakatnya bayarkan sendiri kalau mau dibayarkan orang tuanya orang tuanya harus minta izin wakil ke anaknya anak aku mau bayarkan zakat fitrah anaknya menjawab iya pak saya wakilkan zakat fitrah saya kepada bapak misalkan seperti itu ini hanya misalnya jadi itu penting pembantu pembantu rumah tangga mau dibayarkan zakatnya sama tuanya tuanya harus minta izin kepada pembantunya lebih bagus pembantunya bayar sendiri walaupun dari tuanya uangnya uang zakatnya ini kamu zakat fitrah itu lebih bagus jadi anak-anak yang belum balik tadi kan dilatih boleh dilatih dilatih jadi mengurutkan zakat sendiri datang kepada asnafnya langsung atau kepada amil zakat usahakan yang resmi yang resmi yang mempunyai SK dari badan yang dibentuk oleh pemerintah Basnas yaitu Basnas kepanjangannya UPZ ada SK UPZ itulah amil amil jadi kepada dia kalau gak mau reput ya langsung saja kepada asnafnya fakir miskin di lingkungan kita kan insyaallah adalah fakir miskin kepada dia kita bayarkan anaknya dia ajari nawaitu saya niat mengulakan zakat fitrah untuk dari saya pribadi fardu karna Allah jadi seperti itu jadi dikaris bawah lagi tadi ya bahwa anak-anak yang sudah balik orang tuanya harus minta wakil kepada anaknya jangan asal bayar untuk kehatian-hatian kita karena walaupun anak-anak itu masih ditanggung oleh orang tua dalam biaya pendidikan makan-makannya apapun tapi dia sudah balik dalam kacamata hukum Islam anaknya yang sudah balik itu sudah bukan tanggungin orang tuanya dari awal hingga akhir saya memaaf semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh